Intro Saya Luwana Yunaneva masih bersama Anda dalam Kompas Kediri Saudara sebelum Anda menyimak berita-berita yang disuguhkan tim redaksi Kompas Kediri Ada baiknya Anda menyimak jadwal selat hari ini untuk wilayah Kediri dan sekitarnya Kompas Kediri dan sekitarnya oleh para peternak ikan untuk melakukan pembibitan maupun pertumbuhan ternaknya Namun ternyata kolam ikan juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana edukasi anak-anak sekaligus wisata kuliner bersama keluarga dan kolega seperti yang dilakukan oleh warga Dusun Seduri di Kabupaten Blitar Jawa Timur berikut ini Intro Saudara gurami merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang disukai oleh para pecinta kuliner Nah di Kabupaten Blitar Jawa Timur terdapat sebuah Dusun di mana Dusun tersebut mengangkat sebuah konsep wisata kuliner dan edukasi gurami Nah seperti apa konsep yang diusung oleh kampung tersebut? Ikuti perjalanan saya Patung ikan gurami raksasa ini menjadi pintu masuk wisata gurami seduri yang terletak di Dusun Seduri, Desa Wonodadi, Kejambatan Wonodadi, Kabupaten Blitar Jawa Timur Istilah wisata gurami seduri dipilih lantaran sebagian besar warga Dusun ini berprofesi sebagai peternak ikan gurami sejak dahulu Tradisi turun-temurun dalam membudidayakan ikan gurami di wilayah tersebut membuat para peternak tergerak untuk mengembangkan ilmu pembudidayaan melalui pelatihan pada tahun 1952 Bahkan Dusun tersebut sempat mendapatkan penghargaan budidaya dan perdagangan ikan gurami tingkat nasional pada tahun 1960 Imam Nawawi merupakan salah seorang peternak di Dusun Seduri yang sudah mengeluti dunia budidaya gurami selama puluhan tahun Ilmu peternak yang didapatkan dari kedua orang tua dan nenek moyangnya mendorong imam untuk mengembangkan usaha ini menjadi wisata edukasi gurami yang dididikannya pada awal September 2017 lalu Pulanya tempat ini merupakan satu sekretariat pokdakan dan poklasar Pokdakan itu satu organisasi kelompok pembudidaya ikan dan poklasar kelompok pengolah dan pemasar Dari diskusi tersebut maka berkembang bagaimana untuk memasarkan ide-ide yang selama ini kita peroleh tradisi-tradisi yang kita pelajari tradisi yang kita miliki ini kita wariskan kepada anak-anak cucu generasi-generasi yang akan datang begitu sehingga tercetuslah wisata gurami edukasi gurami ini begitu ini luar biasa edukasi ini karena dari mulai pemijahan benih dari caranya untuk sampai petelor berapa bulan dan seterusnya dihitung sampai berapa hasilnya berapa bulan ini sudah menghasilkan kalau anak-anak usia dini ini punya memori seperti ini maka mereka wah langkah baiknya saya punya muda nanti ini SMP SMA sambil sekolah sambil kuliah mereka di rumah ada petak-petak begini luar biasa Imam memfasilitasi wisata edukasi gurami miliknya dengan menyediakan puluhan kolam serta beberapa akuarium puluhan kolam yang menjadi sarana pembelajaran antara lain untuk pemijahan, budidaya azola sebagai makanan tambahan gurami, minapadi, dan growing up sementara keberadaan sejumlah akuarium dapat memudahkan pengelola saat menjelaskan fase-fase yang dilalui ikan gurami diantaranya pembibitan untuk menyiapkan induk jantan dan betina pengembang biakan mulai telur menjadi larva hingga gurami ukuran tertentu serta pembesaran gurami hingga memiliki ukuran tertentu yang layak dikonsumsi Saudara, ikan gurami ini merupakan salah satu sumber makanan yang mengandung protein tinggi bahkan kandungan proteinnya lebih tinggi dibandingkan jenis ikan tahir tawar lainnya seperti ikan nila, ikan mas, dan juga ikan mele Pria lulusan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung ini lebih mengutamakan anak-anak sekolah serta para prapensiun dan buru mikran sebagai sasaran pembelajaran dengan pembelajaran tersebut diharapkan para pemuda bangsa nantinya dapat berwirausaha mengingat peluang kerja saat ini semakin menipis terima kasih Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk menyaksikan informasi menarik lainnya dalam program Sapa Indonesia Pagi Saya Luana Yunanifo mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas pamit Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe